Hahaha, saya lagi. Selamat datang di episode final Cabriolet Challenge. Demi menghindari spoilers, sebaiknya jangan baca kolom komentar sebelum menonton video ini sampai selesai. Yang challenge pertamanya adalah Arief Mawak. Saya telan ajak penderitaan ini. Yes! Oh, ketarik, ketarik. So, the winner for today's Omobi. Yes! Yes! One apa? Ini masih ada utuhnya? Oh iya, orang. Gue udah pasang lah mobil gue yang mau Mawobi. Tempat ini sangat keramat bagi kami. Matikan, 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 matikan. Tuh, kanan patah dulu. Oh, 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 oh. Yaaay! Satu, dua, tiga. Relak menjadi model. Eh, kurang, 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 kurang. Terus apa yang goyang? Dan juara pertamanya tentu saja Omobi. The Master Beat. Spatial. Bagus, bro. Ngomongnya, ngadukan di pelabaran canggu loh. Di pelabaran canggu. Udah, itu aja ngomongnya. Gue nggak perlu dikasih anin. Gue perlu pengertian aja. Wits, Kita dilempar batu Gak ada Kenapa lintoknya mama? Jangan tingcing disitu Kain atau mau kain mas? Oh, kamu kok ketinggalan jauh ya? Karena gue males dong Gunung aktif tertinggi di Bali adalah gunung Protes, 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 protes Jangan tinggalkan Jangan tinggalkan Pake kaki juga sekalian Ntar dulu, selama kita challenge ya Terus kita nginep Dia gak pernah lo tidur sendiri Siapa yang pernah tidur sendiri? Gue tidur sendiri Tiba-tiba tengah malam disamperin sama Fitra Lo takut ya lo? Enggak, lo telepon gue Om, lo jadi keseluruhan Kalau lo kesini keru gak gue suruh Gue kasihnya lo tidur sendiri ya Yaudah, oke gini-gini Diakunya kalau bagian gitu-gitu yang paling pemberani Ridwan Udah, paling pemberani Ridwan Itu bukan pencitraan ya? Dia tuh pemberani udah sampai ke kategori hampir nantang gitu Kita menghindari hantu ya, dia nyari hantu Dia nyari Oh ini jadi malas sama dia Iya, makanya mau dijadiin konten Itu hantu dicari Ridwan Alah dia lah Wah, ini orang mau panso sama gue Gue dijadiin AdSense nih Dijadiin AdSense Luar biasa Aduh, ini At least, at least saya jujur Aduh, at least saya jujur Om Mobi dia Om Mobi dia Om Mobi Ya Om Mobi, biar Om Mobi senang Biar Om Mobi senang Biar Om Mobi senang Udah jelas ya, jelas loh Soalnya dia pake topeng Kalau dilepas mungkin ada lagi jawaban ya Pake topeng dia banteng Pake topeng Om Mobi paling ganteng deh Om Mobi paling ganteng Gak usah diceritain banyak banget Gak usah diceritain Lo tau gak sih Om Gue ada di posisi yang Gue pengen menghancurkan pencitraan dia Tapi dia teman gue gitu Tapi di mulut gatel gitu Pokoknya buat politisi siapapun Dari anda semua yang emang membutuhkan pencitraan Belajar ke ahlinya Luar biasa Luar biasa loh Kita bisa gak tau gitu Dia lagi pencitraan Toto Even ke temennya sendiri Iya Kita gak tau dia lagi pencitraan Toto Kita bilang Hebat ini ya Gitu kan Ternyata lagi pencitraan Gue yang paling sebel ya Yang paling sebel dari Rituan ya Misalnya nih kita sama-sama ribut bareng nih Off camera nih Kita sepakat kita ribut bareng nih Udah tinggi tensinya Kameranya lah Action Terus Rituan kalem Padahal di luar kamera ribut Ini gak boleh kayak gini Di luar kamera kalem Kayak yang bijaksana Menenangkan Itu tuh kalem Itu begitu udah action Tiba-tiba Rituan kalem Itu dalam hati gue ya Jiwa busuk hati gue Membuncah gitu Itu definitely Ya absolutely Jadi apa yang anda lihat di layar handphone anda Atau layar kaca televisi anda Gak sesabar itu ya Tidak Bukan masalah sabar apa pencitraan Pokoknya Rituan 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 suka ngede aneh-aneh Rituan tuh suka Kita udah Oke kamera 3, 2, 1 Action gitu ya Udah kita ngobrol biasa Tiba-tiba dia mengeluarkan satu ide tuh Yang aneh berantai Tiba-tiba ya Ngede aneh-aneh Ya di luar Yang direncanakan Kadang-kadang itu menyulitkan Semua Semua sulit Jadi misalnya nih contohnya nih Kita deh Oke nanti kita 3 ya Oke 3, 3 gitu Pas udah ngomong 3, 3, 3 18 Suka kayak gitu Dimana 18 itu bagus di mata penonton Iya kan Iya Heran Gue lah Semuanya ya Ya Kita semua family man Di mata kita masing-masing Iya Tante Mobi Sayangku Lihat ya Dia yang request Gue tidak pernah request Tapi Oke Iya cuman gue bilang Ya masa di Bali kita sama TNI Jadi mendingan sama Cantik Bali Iya enggak gue gak bilang gitu Cuman gue cuman bilang Kemarin kan Jimny Cialan sama TNI Ya masa di Bali kita sama TNI Emang kita perlu dijaga dari apa di Bali Gak salah dong Gak salah Gak ada yang salah Gak ada yang ide dari sana Enggak gue gak pernah ngasih ide itu Iya Tapi ingin Ini Gak bucin sih Ini Dia aja nih Dia sendiri Ini 100% 1 juta persen Anak SMA Jamet-jamet kalah 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 Luar biasa Kau kan bucin Takut iya mudah cinta pokoknya jamet-jamet lewat sama ngomobie deh ngucin nih gua gak usah nunjuk deh harus nunjuk, harus nunjuk gua gak usah nunjuk nanti, gak sombong tuh kan gak mau keliatan sombong kalau gua selain gue gak bisa, gak bisa diantara kita berempat yang paling jago nyetir siapa? tuh kan, sombong juga dia gini gini, gini kak, ini bisa dijelaskan loh bukan berarti kita gak jago tapi dia lebih jago aja tapi dia lebih berpengalaman iya, dan lebih tua dia dikasih istrinya balap iya iya kan terus oh ngomobie gak dikasih istrinya balap dia jurnalis otomotif sebelum kita lahir iya dia udah jadi otomotif iya kan sebelum saya otomotif sebelum gue lahir iya sebelum gak lahir gak dari tahun 60an saya jadi jurnalis jadi umur gue sama ngomobie itu beda 28 tahun ya? enggak, gak nyampe gila kali 28 tahun, emang lo umur 8 tahun sekarang? 48 dong kalau 28 tahun oh umur lo berapa? 18 tahun lah umur lo 4 apa ya? umur lo berapa? umur gue tuh 37 iya, enggak, enggak iya, iya, iya kurang 30 gak kak itu ada di wikipedia caranya udah cari jadi emang, iya dia udah nyoba lebih banyak mobil hidup lebih lama di dunia ini mau gimana lagi? iya, gak kak itu? gue nunggu gue nunggu ini gini iya, 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 iya kenapa ngangetung? look tau! familia juga! iya ya ok iya ya udah jimbaran mainlu overlap hmmm hmmm gini gini kalau orang genit biasa ya, orang genit biasa tuh ngerayu cewe tuh lo fun lo sama gue, lo tuh nyaman sama gue, lo pasti bahagia sama gue kalau Ridwan tuh gak approachnya, lo masuk surga sama gue gue disanya cuy, kalau disanya gue jawab gue gak pernah dateng, gini 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 enggak pernah, gue disanya gue jawab gue punya satu foto Ridwan sama cantik Bali yang kalau gue keluarkan akan berbahaya rumah tangannya gak, gak segitunya tapi gak bisa dikeluarkan aja lagi duduk, lagi makan, dia di depan gue, terus dia nanya, ya gue jawab lu tuh bukan genit kayak orang-orang yang kurahan lah genitnya caranya berbeda gitu loh next level, kita pun pasti di level bawah gitu damn kita kalah gitu kan kok genit sih itu kan pandangan kita kan, pandangan kita kita tuh gak ada apa-apanya bener deh kaget gitu, kita lagi makan asik-asik gak usah dipanjangin gak usah dipanjangin yang pasti gue tidak akan mau mau mobil satu pulang susah sih kayaknya Ridwan deh pertama langsung membantu kita untuk insya ya kan bantu apa? insya lah ya mungkin belum tentu kita masih hidup besok bantu gue insya gitu ya tapi paling gak Ridwan skill bertahan hidup di dunia luarnya tapi Ridwan belum nunjuk dia mau tinggal sama siapa? kalau misalnya dia udah bikin minipit sendiri loh gue pusing ya ya siapapun yang Ridwan pilih gue yakin bukan Om Mobi undot person gue punya alat saya masing-masing gitu ya om Fitra meskipun dia skillful tapi paling tua kalau sakit repot kalau Arief paling muda tapi manja udah ada sisanya udah pasti ini paling parah gitu Wan setidaknya membantu orang insyaat gue kalau dipulau sama Om Mobi sisa berdua gue menganggap Om Mobi itu buat makan siang gue di Om Mobi ini lunch perantuan ini yang the heart of the sea jadi kalau misalnya kita terdapat lu yang dimutilasi si loin semua mengemukan jangan rumah semua si loin, banyak loin jangan lu yang paling lezat ini gak ada gunanya yang lain Om Mobi selain buat dimakan kalau dipulau kenapa gitu ya? ha? gak? memang gini tadinya kami pikir kami di mata wanita saja lezatnya itu ternyata om, om lo bahkan gak bisa bedain mana sabun cuci piring dan sabun mobil apa? itu apa? bedanya apa sama sabun? buat pandi juga bisa bedanya 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 cuci tangan bandi mobil gue hampir lo cuci pakai sabun cuci piring gak kayak gitu konsepnya emang kenapa? lebih bersih tau cuci piring itu lemak-lemak lo lepas yang pasti gue tidak akan mau satu pulau sama Om Mobi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat datang di Nusa2 seperti yang saya bilang tantangan belum berakhir wow belum berakhir bukannya challenge udah habis ya katanya kita udah lama banget ini masih ada tantangan terakhir yang langsung diberikan oleh Real Food kalian akan ditantang untuk berkolaborasi memecahkan rekor Muri Muri? ok sudah siap? rekor apa dulu nih? apa ini? seberapa berat? nanti dijelaskan Pak Edwin silahkan masuk ok jadi hari ini kita akan berkolaborasi bersama Real Food untuk memecahkan rekor Muri yaitu membuat peta Indonesia terbesar dengan menggunakan botol kaca wow dan untuk hadiahnya pemenangnya akan mendapatkan 1 miliar rupiah ini tambahan dari yang 2 miliar? betul pemenangnya dapat 1 miliar maksudnya salah satu dari kita iya dibagi wow oke ini berarti biar clear ya gue ulang ya biar clear ya pemenang juara 1 challenge kan dapat 1 miliar juara 2 600 juta juara 3 400 juta yang 4 kan gak dapat apa-apa nih tapi ini ada tambahan kalau kita berhasil memecahkan rekor dapat 1 miliar 250 juta nih bagi-bagi nih betul artinya yang nomor 4 pun akan dapat dapat juga kalau kita bisa memecahkan rekor Muri ini intinya ada tambahan 1 miliar diluar 2 miliar ya iya luar biasa luar biasa kalau gitu sebelum memulai acara kita mau toss dulu dengan real food oke kita buka bareng bareng yang gue minum ini adalah real food royal wellness mengandung nutrisi lengkap yang cocok untuk segala usia kami minum real food forever young plus untuk pemelihara kesehatan kulit kami agar selalu terlihat muda dan kencang saya mengkonsumsi real food everglow plus dengan kandungan sehari kurmanya yang ampuh menjaga stamina dan energi kita sehari-hari real food pure wellness mengandung nutrisi lengkap untuk memelihara sistem imun tubuh dan bebas gula sehingga aman untuk dikonsumsi penderita diabetes terima kasih selamat pagi pagi semangat semangat karena tadi kita sudah di energize oleh real food ya jadi kami harap hari ini para challengers real food akan menyelesaikan misi yaitu misi final dalam melengkapi peta Indonesia yang saat ini nanti anda semua akan diberi challenge untuk melengkapi beberapa objek-objek pulau yang masih belum lengkap nanti ketika kami akan memverifikasi objek pulau yang belum lengkap dan nanti kami akan nilai ketika sudah ditentukan apakah ini sudah memenuhi syarat atau belum kami akan sampaikan bahwa challenge berhasil jelas? oke dan challenge hari ini tentu saja memecahkan rekor muri sebagai pembuatan replika peta Indonesia yang terbesar tentu saja ini di Indonesia dengan rangkaian produk dari real food dan ini juga sebagai yang terbanyak nah untuk itu anda semua para challengers kami harapkan tetap fokus tetap semangat dan dapat menyelesaikan misi kali ini dengan baik demikian siap ini berarti untuk pertama kalinya kita kerjasama sebagai tim berempat dan kita harus pastiin nih kita berempat semua melakukan tugas dengan baik nih karena gue curiga Om Mobi akan jadi mandor doang iya karena dari sebelumnya kita harus kerja sesuai keahlian masing-masing nggak tapi bisa nggak Bapak Palah mau nanya kalau misalnya nih kita berempat terus yang lebih rajin bertiga nih yang satu nyuruh-nyuruh doang kira-kira ada pengurangan 250 jutanya nggak? nggak ada, nggak ada, sesuai fungsi masing-masing kalau yang ahlinya mandorin, mandorin nggak bisa gitu nggak bisa, semua harus bekerja sama tuh tidak boleh ada yang mandor kan juga harus jongkok juga harus masang juga harus semua bekerja sama oke kalau sudah siap akan saya berikan denahnya supaya kalian bisa melihat peta mana saja yang harus dilengkapi oke, siap baik bisa dimulai dari sekarang? siap silahkan gue ubarkan diri terima kasih terima kasih 1M ini 1M alat HP yang bisa gue pakai buat nyerok itu ya wah tutup sampah om Fitra lihat kejeniusan gue om om Fitra pembagian tugasnya gimana nih om? jadi kita sama karena om Mobi itu susah jongkok dan dia suka nyuruh-nyuruh iya kita aja yang ngebangun petanya om Mobi memastikan ini terloading terus yaudah om kita standby disitu kita nggak mungkin out of supply gitu lo yang ngisi ini om ya kita yang jongkok yang gambar-gambar ya oke pekerjaan paling berat itu iya nggak? lo ngapain makan coklat kita? om nanti dulu makan coklatnya om mau pilih mana? mau pilih om Mobi yang ngisi ini kita yang disana atau kita bagi perkotak yang ngerjainnya? bagi perkotak aja yaudah sekarang ini kan gue sama Rituan yang loading gue sama Rituan yang loading gue akan kesana gue sama Rituan akan ngebangun dari botol-botol ini lo berdua loading yang baru lagi abis itu lo akan bangun dengan botol yang lo bawa gue setiap sama lo sama Rituan ini om apa? gue pasti kacau kalo setiap sama dia yaudah gue setiap sama lo yaudah nih silahkan bawa ke sana yaudah silahkan bawa ke sana cukup on oke silahkan ayo kita isi sama Rituan ini berat nih pekerjaannya nih yaa yaudah Rituan lo harus taruh disini kalo nggak lo susah ngangkatnya nanti gue bantuin yang ini deh mulainya jangan salah ya Wan ya perhatiin grid ya minum susah nanominil loh karena ini karena rumput bukan permukaan rata kalo sampe kita nggak berhasil dan kita nggak dapet 1 miliardnya Om Mobi mesti bayar kita 1 miliard ya Rituan ya harus ditumpuk-tumpuk aja deket-deketin satu sama lain nanti lama-lama tegak juga nggak semudah yang kita pikir apa sih? nggak ada scope ya ngomong fitra yang nurunin sini nah jadi berantakan sama banget ikut kartus doang kita nggak mungkin pulau Jawa abis sendirian nih Wan sana pulau kecil-kecil gitu mana sebelah itu cuma ngomong aja ini gue baru menyelesaikan Jawa Barat ini pasti Ridwan yang satunya lagi seneng banget liat gue ngerjain beginian kita kan satu tim itu pulau Jawanya mana itu belum kelar gue bikin pulau kecil ini aja biar lengkap kita merefleksikan ini juga ya road party kita rencananya pengen mengarungi seluruh Indonesia berat sekali untung ada kontekannya udah gak apa-apa dikit lagi bisa gue selesain kok nah ini yang ngasih timekeeper siapa nih? nih saya sekarang lagi bikin pulau Bali di tempat kita berada kita sekarang berada kitar sini lah lah berarti ini kita udah beres dong? udah tinggal ini doang nih sedikit bagian Jawa sebelah sini tuh Bali selesai Maduranya disitu om bukan disini Maduranya gak mungkin gak mungkin ini offside om ini nih Gilimanuk mana? Gilimanuk mana? Gilimanuk ini ketapang ini lah ya ini petanya udah skalanya udah bener ini ini Gilimanuk ini kute madurnya kurang panjang bukan gak percayaan akurasi ini akurat banget lihat ya nih ini sama sama kakinya Bali jauh lebih gampang dan cepat silahkan om Fitra diambil ya selesai gue ya gue selesai selesai ya 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 luar biasa kami mengerjakan Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah tuh mulai ngeklaim-ngeklaim sendiri mulai oke gue mau Kalimantan dulu ngecek minyak oh Papua pengen banget ke Papua belum pernah kesana jalan-jalan ke Jakarta aja bahkan baru dilihat pulaunya aja udah indah pengen banget ke Papua belum pernah ke Papua sekali dan pengen juga menjelajah ke yang lainnya Kalimantan Sulawesi Sumatra mungkin di edisi road party berikutnya Puanti Anak disini ini equator nih apa katulistiwa katulistiwa ini ini kurang lebih inilah nih kampung gue sini nih ayo kampung gue oh iya kampung lo mana Riff Batam ya wah Batamnya kurang gede kurang gede rumah lo dimana Riff ini rumah gue nih oh situ dulu ya oke tes pengetahuan Om Fitra iya provinsi apa Aceh turun ke Aceh kita ketemu Sumatra Utara Medan bukan Medan kan aja provinsi Sumatra Utara disini Riau ini Pekanbaru dan kawan-kawan ya itu lebih ke bawah lagi kan iya ini Riau iya ini Riau itu Sumatra Barat Palembang disitu tuh Palembang sini Palembang sini Timur sana Bengkulu itu oh iya ini Bengkulu Bangkulu Lampung Jogja Kudus Marang Solo Surabaya Surabaya Madura ini gue yang bikin ini Banyuwangi Banyuwangi terus Nyebrang ke Bali tempat kita Jumni Challenge kemarin nah kita sekarang posisinya ada disini disini iya oh iya disini oke nah enak juga tuh kita road trip di Sulawesi ini nih mending kalau bisa ada yang sponsorin season 3 Om kita ke Derawan disini nih sebenernya ada danau nih bagus danau poso danau poso disini nih tapi kalau buat alam yang bagus kalau kita mau challenge lagi yang ekstrim hutan-hutan kita ke Derawan yakin lu udah pernah ke sana belum pernah ke sana makanya gue pengen yakin pakai mobilnya berang ke mobil yang tinggi-tinggi harusnya kalau kita di Derawan apapun itu oke jadi kita baru saja menyelesaikan kita tunggu perwakilan dari Muri untuk ngecek ini kalau misalnya emang sesuai kualifikasi nanti kita dapet rekor ya tibalah kita di ujung perjalanan Cabriolet Challenge sebelum pengumuman pemenang kita akan umumkan apakah kalian berhasil memecahkan rekor Muri harusnya sih berhasil kepada Bapak Awan dipersilakan untuk memberikan keterangan kalau dilihat dari bentuknya Om Fitra harusnya kita berhasil ya harusnya berhasil ya baik terima kasih jadi tantangan pada hari ini sejatinya masih ada kekurangan kekurangannya adalah tahu? kan siang? oh kekurangannya adalah kekurangannya adalah bahwa sejauh ini Anda sudah berupaya keras untuk melengkapi peta Indonesia akan tetapi ada yang kurang apakah Anda tahu apakah Anda tahu berapa dimensi besaran dan berapa jumlah botol yang digunakan untuk melengkapi peta tersebut? saya tahu jumlah botolnya ini Pak Edwin yang akan menjelaskan teknis perlombaan ini dan hari ini muri tentu saja mengapresiasi karya dan karsa para challenger pada tantangan kali ini dengan membuat replika peta terbesar dengan jumlah ukuran panjang 25 meter lebar 12 meter dengan jumlah botol produk real food yang terbanyak sebanyak 27.986 luar biasa tentu saja atas upaya karya dan karsa kali ini Anda tetap berhasil melengkapi challenge tantangan pada hari ini untuk itu perkenankan dengan bangga dan hormat piagam penghargaan rekor Indonesia akan dipersembahkan pada tantangan kali ini baik ini piagam bukti upaya kerja keras para challenger hari ini dan hari ini di anugerahkan dengan bangga dan hormat kepada pemrakarsa dan juga penyelenggara pembuatan peta Indonesia yang terbesar dari rangkaian botol kaca di anugerahkan dengan bangga dan hormat kepada real food selamat Pak Edwin terima kasih tentu saja tantangan kali ini tidak akan bisa berhasil dan berjalan lancar kalau tidak ada Saudara Arief Muhammad Saudara Fitra Eri Saudara Om Mobi tokoh fiktif itu dan Saudara Ridwan Hanif dari Road Party selamat oke siapa yang mungkin berempat bisa sini disamping sini oke selamat terima kasih terima kasih terima kasih Pak Awan terima kasih terima kasih sampai ketemu lagi terima kasih terima kasih terima kasih tiba-tiba kita pada pengumuman pemenang tapi sebelumnya ada dua challenge yang masih belum saya umumkan oh iya betul challenge pertama adalah drag quiz kepikiran berarti ini drag quiz yang cerdas remat ya iya betul drag quiz bukan drag race ya bukan juara keempat adalah Om Mobi hehehe juara tiga Ridwan Hanif juara dua Arief Muhammad dan juara pertama adalah Om Fitra Eri kira-kira jahe om kira-kira jahe challenge berikutnya yang akan diumumkan adalah earthquake challenge nah ini nih ini yang kita belum tahu nih yang air dalam gelas itu ya pokoknya ini udah antara banyakan airnya Om Mobi atau Om Fitra udah jelas tuh itu air banyakan kam banyakan saya om kelihatannya itu banyakan saya udah deh ini hasil penilaiannya gimana siapa tahu yang dinilai yang paling dikit airnya enggak Om Mobi gini kalau misalnya penilaiannya dia yang lebih banyak pasti dia terima tapi kalau misalnya dia lebih sedikit pasti dia nggak terima juara tiga pada earthquake challenge adalah Ridwan Hanif Ridwan tiga lo upang dong paling jelek hehehe ha Arief ajaibnya juara duanya ada dua orang dengan poin yang sama ha Arief Mereka berdua dan Bung Pitra ha saya juara dua bisa sama dan Om Mobi menjadi juara satu pada earthquake challenge dan setelah diakumulasi dari semua challenge ada dua orang ada dua orang tertinggi dengan poin yang sama ada satu challenge lagi yang belum dihitung yang sama siapa? yang dua yang sama siapa? dua yang sama siapa? dua yang sama siapa? iya dua yang tertinggi siapa? nanti dihubungkan enggak sekarang sekarang aja bisa kita prediksi sih tapi dia enggak sekarang siapa? kita udah ada feeling cuma pengen keluar dari mulut lo aja Arief Muhammad dan Bung Pitra iya pasti pasti tapi kalian harus ingat nggak salah hitungnya di awal challenge ada ikan yang harus kalian rawat ikan-ikan yang sudah kalian beli ini harus dijaga sampai nanti challenge selesai oh tenang Mia masih hidup Mia masih hidup Jonathan masih sehat kalau ikannya mati kalau ikan mati ada pengurangan poin yes masih hidup coba Mobi masih hidup Mia masih hidup bentar 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 yang masih hidup tinggal Mia iya Atta mati iya tapi kan challenge-nya satu ikan belia satu ikan silahkan diambil ikannya bentar kita lihat dulu udah dikubur Jonathan mana? saya sudah bilang kehidupan itu penting dan harus dijaga ternyata supang dari Ridwan harus mati justru ini yang paling dirawat dikasih makan diganti air sampai dua kali malah jadi mati salah ngerawat lo kasih potato chip sekali enggak kayaknya dari awal salah pilih cupong ini dong sehat banget Mia enggak tapi nggak bisa nggak bisa eh satu lagi mana? bentar bentar yang satu lagi mana? siapa dulu yang mau ngomong satu lagi mana itu? satu lagi mati? mati? yaudahlah tapi perintahnya dari awal adalah belilah satu ikan dan jagalah sampai akhir jadi minimal ada satu ikan yang hidup sampai terakhir eh enggak sekarang gini Om Mobi sama Ridwan sama Arif beli berapa ikan? dua satu dikasih tukang ikan iya satu kita kasih ke tukang ikan enggak dijaga kan? artinya sama aja enggak dijaga kan? kalau digabungin berantem saya itu Pak Pala itu beli dua ikan saya coba pelihara dua-duanya tapi satu mati mereka beli dua ikan dan yang satu lagi udah enggak tahu kemana ya dikasih ke pemancing itu bukan enggak tahu kemana kita kasih ke pemancing ada pemancing tapi sama-sama kita sama-sama beli dua dan sekarang kita kasih ke pemancing enggak? enggak sih enggak sih enggak sih oh balik lagi? ya dibalikin kita enggak dibalikin ya itu dari mereka ya berarti bukan salah kita juga dong tapi kita posisinya sama sama-sama punya satu ikan yang hidup kita juga hidup satu ikan enggak bisa tapi gini ya in frame dari awal kan gue satu ikan Om Mobi satu ikan ya lu juga satu itu enggak ketahuan nasibnya kemana loh hidup sehat dari awal Jonathan sampai sekarang pas challenge masak cuma ada dia di meja kalau ikannya hidup 15 poin kalau ikannya hilang tidak ada penilaian karena memang bukan tugasnya Laiton bisa aja dong bilang ikannya hilang sudah dipastikan oleh panitia panitia ngeliat hilang nggak kenapa-napa kalau hilang bukan hilang kita kasih ke pemancing kita kasih ke pemancing baik yang jelas satu masih hidup panitia sudah memutuskan soal poin ikan oke silahkan diambil lagi ikannya panitia untuk direwat kembali papalah apapun keputusannya nanti saya akan hormatin tapi tolong dipertimbangkan bahwa masalah ikan ini saya posisinya sama beli pertama dua ikan dan sekarang masih ada satu ikan yang hidup sama seperti Omobi dan Arif oke 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 dua satu cadangan nggak bisa begitu saya akan diskusikan dulu dengan panitia soal ini poinnya juga dan nanti saya akan kembali lagi untuk pengumuman dengan tim dari Redford dan tentu saja keputusan final tidak dapat digagugat oke oke bisa diterima bisa tapi panitia harus fair iya 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 dari dua jadi satu ikannya mati satu oke saya tinggal sebentar satu dikasih tukang mancing tapi dari dua jadi satu tukang mancing tadi dikasih tukang mancing gini loh lu sama gue sama belinya dua iya tapi gini Om ini kan yang in frame dari awal yang pas kita masak bukan masalah in frame itu kan in frame di kamera iya tapi kan yang kita namain juga cuman satu Omobi cuman namain cupang mobinya si Mike, Jonathan, Mia dan Atta lu yang memilih untuk merawat Mia dan Atta iya tanggung jawab kalo mati salah satu dong oke gini yang penting kan kita udah argumen nih apapun keputusannya kita hargain enggak tapi gini deh kalo gue pribadi ya ini kan kayaknya perebutan juara 1-2 dan 3-4 nih poinnya udah ga mungkin poinnya udah ga mungkin maksudnya kita realistis ini ikan gue mati ga ada yang ngasih udah udah case close itu case close itu case close udah gue ganti airnya dua kali salah berarti air out yang diganti air out kali itu masuk air dari abang ikannya beda abang ikannya kalo kita ga salah hitung nih ya pokoknya ini akan perebutan kita ga tau poinnya omobi dari Tuhan juara 3-4 kita 1-2 nih om cuman kalo dari gue pribadi apapun hasilnya kalaupun lu juara 1 gue merasa terhormat kalah karena ikan jadi kita oke pokoknya kita apapun keputusannya kita hormatin yang penting kita udah ngasih pendapat oke semua kontestan silahkan berkumpul kembali disini pengituangan panitia sudah final kita akan umumkan pak kita kira siapa menurut bapak saya ga tau kepala tanya kepala lagi aja oke baik kita akan langsung umumkan saja boleh juara keempat dengan total perolehan poin 47 tetapi karena ikan cupang yang mati menjadi 37 poin Ridwan Hanif Oh Wow Spoiler lu luar biasa hebat toi dia tapi dapet terima kasih telah berpartisipasi Bentar Panitia Mau komplain sedikit sama Panitia Kemarin yang di season sebelumnya Anda belum beruntung Kesannya hina banget gitu Ini kok terima kasih telah berpartisipasi Harusnya kalimatnya samain Kasih tukeran Dan juara tiganya Gimana nih Pak? Juara tiganya Ikannya masih hidup Total perlain poin 36 Dan karena ikannya masih hidup Ditambah 15 poin menjadi 51 poin Dimenangkan oleh Om Mobi Gak apa-apa Walaupun juara tiga tapi Alhamdulillah Gila kan Suja keras Naik podium Om Mobi Terima kasih Jadi juara satu dan duanya siap tadi Pak Pak Ya Seperti yang saya bilang Juara satu dan juara dua Atau dua besar Memiliki poin yang sama Tetapi Panitia sudah menilai Juara satu Kita berikan sebagai Pemenang Cabrile Challenge kepada Apa ini? Apaan ini? Gua hampir masuk sungai Golden ticket I love you Om Yes Fans gue akan bangga dong Udah baret juga gak apa-apa Kita menyampaikan pendapat Panitia nanti yang Tentuin kita terima aja Kenapa ada di toko yang sama ya? Kenapa ada di toko yang sama? Jangan kenceng disitu 306 HP sama 155 HP barengnya Abis dari challenge ini Saya mau minum wedang jahil Kita berikan sebagai Pemenang Cabrile Challenge kepada Arief Muhammad Bung Fitra Menjadi juara dua Karena ikannya mati satu It's okay Saya udah bilang Saya hargai semuanya Om Mitra Clear aja kita gak ada Slug ya Congrats Congrats om Well done Oh gini rasanya ya om ya Kok tapi tingginya gak jauh beda ya Tapi yang penting om obi Di bawahnya Arief Ya silahkan Para angels untuk memberikan Ya Terima kasih Selamat om obi Terima kasih Luar biasa Kurang beruntung Enggak kurang beruntung Oh oke Ini justru beruntung Iya dia kurang beruntung Kami beruntung sekali Ya terima kasih banyak Luar biasa Selamat om obi Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Edwin Thank you Terima kasih Sudah berpartisipasi Di road party Season kedua Cabriole challenge Terima kasih banyak Terima kasihnya hanya Keriduan saja ya Dan sekarang kalian boleh kembali ke Jakarta Sampai bertemu di season ketiga Selamat 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 om obi Ya di challenge ini mungkin gue gak dapet Hadiah nominal uang ya Mungkin orang pikir gue adalah orang yang paling sial disini Tapi gue merasa sangat beruntung Karena gue sangat suka nyetir Dan gue sudah touring Dari Klaten ke Bali Dan mengitari Bali bersama mobil Yang gue impikan sudah sejak lama Menurut gue itu sangat beruntung Karena gak semua orang bisa mendapatkan Experience seperti itu Jadi intinya Kami bahagia Yes kami bahagia Kami puas Tidak juara Terakhir Tadinya sudah khawatir sekali Beruntung Enggak Karena cupang itu Memelihara cupang Memelihara ikan itu Bagian dari challenge-nya juga Dan kami memenangkan Kami berhasil Memelihara Cupang Mobi Dari awal sampai Akhir challenge Alhamdulillah Alhamdulillah Masih bisa juara dua Walaupun saya berharapnya juara satu Tapi ya Panitia memutuskan Seperti itu Dan saya hargai Karena Panitia pasti juga berusaha Se-fair mungkin Dan tetap aja ini Jumlahnya besar Alhamdulillah Ini tetap saya seneng banget Bisa juara dua Apalagi Om Mobi Bakal jadi asisten saya juga Dan Rituan juga bakal jadi Tukang poles mobil saya Untuk sehari Dan yang paling membanggakan adalah Di challenge kali ini Kami juga Memecahkan rekor Muri Dan pertama kalinya Kami berempat Mendapat Yagam Muri Tapi next challenge Saya harus bisa di nomor satu Gue happy banget Karena akhirnya gue bisa pake Hashtag Arief Muhammad The Champion Cuman gue pengen ngucapin Thank you juga Buat semuanya Thank you buat Panitia Buat Road Party Thank you buat sponsor kita Real Food MS Glow 4 Men Dan thank you untuk Segala tim yang Mungkin tidak bisa disebut namanya Yang sudah berpartisipasi Semoga kita bisa ketemu lagi Di season 3 Dengan challenge yang jauh lebih menantang dari ini Terima kasih 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 Terima kasih